selamat menikmati nah jika api normal kita tekan tombol power dia langsung hidup nah untuk pengecasannya ini normal saya coba charge kita tunggu sebentar nah bisa dilihat dia langsung keluar logo redmi dan langsung keluar logo charging proses pengecasan indikator oke nah tekan tombol power tidak respon disaat saya mencoba mengecas dia langsung keluar logo charging oke langsung saja disini saya akan membongkar nah terlebih dahulu jangan lupa teman-teman keluarkan sim terakhirnya nah ini sudah saya buka dan kita cek terlebih dahulu pada bagian tombol power nah itulah tombol powernya pada bagian bawah nah saya buka terlebih dahulu untuk bagian yang tengah dan atas itu tombol volume bawah atau volume atas nah bisa dilihat teman-teman tombolnya bermasalah nah terdapat korosi oke saya tunjukkan gambar biar teman-teman bisa lihat nah itulah korosinya jadi dia tidak bisa terhubung dengan baik jika terdapat korosi nah langkah yang pertama sekali disini langkah yang sederhana saya lakukan nah saya bersihkan terlebih dahulu agar korosinya menghilang bisa dikerik juga oke kita bersihkan video saya percepat nah oke saya tunjukkan nah itu sudah saya bersihkan korosinya sudah hilang dan kita akan pasang kembali nah seperti ini kemudian kita akan mencoba mengetes kembali oke saya tekan tombol power nah teman-teman hp nya langsung keluar logo redmi dan ternyata berhasil oke kita tunggu apakah hp nya hidup masuk ke menu oh hp nya gelap sekali kita tarangkan nah jadi hp nya sudah hidup kembali teman-teman saya coba tekan-tekan tombol power nya sudah bisa kita kunci hidupkan layar matikan layar sudah normal kembali guys oke kita coba berulang-rulang kita pastikan agar nanti di saat pemilik mengambil sudah fix normal kembali jadi buat kalian yang mungkin mendapati permasalahan seperti yang saya atasi ini silahkan kalian coba seperti yang sudah saya lakukan semoga berhasil namun jika hp masih saya namun jika tombol power kalian sudah tidak dapat hidup setelah dibersihkan korosi-korosinya silahkan kalian ganti dengan flexible on-off yang baru nah jadi disini saya pasangkan kembali saya pasang lakban agar time tombolnya tidak tergeser oke guys nah buat permasalahan tombol power seperti itu teman-teman silahkan di cek terlebih dahulu silahkan di charge hp-nya nah itu sudah normal kembali guys kita coba oke teman-teman jadi langkah yang terakhir kita rakit kembali hp-nya dan kita tunggu pemiliknya guys oke untuk proses merakitnya tidak susah-susah tinggal ditekan-tekan saja namun jangan dipaksakan seperti ini oke sudah pas nah itu sudah berhasil nah itulah video pada kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe channel amrikaswari sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa di video-video terbaru selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teknisi oke oke